Karena mungkin nanti ada mobil next berikutnya yang kasusnya hampir sama mirip dengan Innova Halo domo lover, sekarang aku sedang bersama Kak Taufik Memiliki mobil Innova yang tadi mengeluhkan AC mobilnya bau Nah coba kita tanya Kak Taufik, Kak tau dokter mobil tuh dari mana ya? Sebenarnya sih tau dokter mobil tuh udah lama, udah pernah kesini juga sebelumnya Dulu sih sebelumnya kasusnya masalah engine ya Oh ke engine, sekarang berani ke AC ya Kak ya? Ke AC untuk dicoba ya, mudah-mudahan sih hasilnya maksimal Karena mungkin nanti ada mobil next berikutnya yang kasusnya hampir sama mirip dengan Innova Mantap, nextnya akan membawa mobil baru lagi ya buat service AC lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo domo lovers, balik lagi di dokter mobil kelapa gading Hari ini di dokter mobil kelapa gading lagi kedatangan mobil Innova Nah mobil Innova ini melakukan treatment apa dan mengeluhkan AC mobilnya, kenapa? Coba kita langsung tanya ke Mas Atno Halo Mas Atno Halo Mas Atno di Innova ini peluhan di mobilnya itu gimana sih Mas? Keluhannya tadi bau ya Terus AC mobilnya bau, terus mas caranya apa? Caranya kita cuci evaporator sama blower, ganti filter AC Terus kita lakukan perawatan juga ya, karena ini mobil udah waktunya pergantian oli kompresor juga Jadi perlu dikuras preonnya sama olinya diganti yang baru Jadi domo lovers, di mobil Innova ini tadi sudah habis melakukan perawatan AC paket 4 ya Mas Atno ya Dari cuci evaporator, cuci kondensor, terus juga udah di fogging, disemprot CDC64 dan juga di flashing Pengurasan oli kompresor AC dan preonnya diganti dengan yang baru Sekarang kondisi AC mobilnya udah gak bau dan udah dingin lagi ya Mas ya? Udah, sekarang udah gak bau dan udah dingin udah maksimal lagi, udah kayak mobil baru lagi Oke mantap Coba aja nanti kita tanya ke kakaknya yang punya mobil Innova ini Gimana reaksinya setelah servis AC di dokter mobil Yuk langsung kita tanyakan Nah tadi Kak Taufik ini mengeluhkan AC mobilnya tidak dingin dan juga AC mobilnya bau ya Kak ya? Nah udah melakukan treatment flashing dan juga cuci evaporatornya Sekarang kondisi ACnya gimana nih Kak? Untuk sementara sih udah lebih baik dari sebelumnya Untuk bau karena itu sudah hilang lah ya Paling nanti harus dites dulu ya Kak ya sambil jalan pulang Oke seperti itu domo lovers Jadi bagi kalian yang memiliki keluhan AC mobilnya sama seperti mobilnya Kak Taufik ini Bisa aja langsung datang ke dokter mobil Karena apapun mobilnya dokter mobil bengkelnya pasti beres Sudah makasih ya Kak Taufik ya Jangan lupa subscribe, like dan komen di Youtube-youtube kami Thanks